PEMBAHASAN RAPERDA PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS sudah mencapai 70 persen dan segera difinalisasi. Hal ini seperti ditegaskan Ketua Pansus Raperda Norlativa yang menyebut produk hukum tersebut merupakan usulan dalam prolekda yang dibahas sejak tahun 2021. Namun dalam proses pembentukan Raperda tersebut berlanjut hingga ke tahun 2022. Kita hitungnya sekitar 70 persen lah, jadi tinggal ada beberapa dinas lagi memang yang belum bisa dihadirkan dan kemungkinan dalam waktu dekat ya kita jatuhkan besok untuk mengundang kembali dan setelah itu nanti akan pada tahap finalisasi ketika seluruh dinas atau SKPD sudah bisa menyampaikan masukan-masukan dalam hal pengembangan pembahasan dalam Raperda ini. Pemenuhan hak penyandang disabilitas meniputi berbagai hal baik hak politik, kesehatan, pelatihan, mendapatkan kerja, pendidikan, dan sebagainya. Penyandang disabilitas juga punya hak yang sama dengan manusia biasa namun ada hal yang inklusif yang perlu dipenuhi. Rizna Banjar TV